Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahakan kami dari kelompok 9 Kami akan mempresentasikan video Edukasi mengenai tolong menolong Sebelum ke videonya Kami ingin memperkenalkan diri Saya Kishima Ke Indri dengan NIM40 Saya Syarif Ke Indri dengan NIM16 Saya Anita Pudia dengan NIM17 Saya berani kedama dengan NIM29 Enjoy the video Enjoy the video Enjoy the video Enjoy the video Bang, bang 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 Kayak pusing gitu Iya loh Dream-beating tuh susah banget ya Tadi saya dapat 20 Emang kamu gak belajar sama kamu? Ini kan materi baru kan Jadi agak bingung gitu aku Maksudnya baru ada penamanya yang seperti ini Jadi bingung Mau aku wajar enggak? Apa sih itu? Jadi duk-duk itu Apakah kalian tahu Apa yang baru saja kedua mahasiswa yang dilakukan? Ya Betul sekali Itu adalah bentuk dari tolong menolong Tolong menolong Tidaklah sekedar dari menolong seseorang Dari bencana alam atau sebagainya Bahkan Menolong orang dari pembelajaran seperti itu Adalah termasuk dari segi Tolong menolong Apa sih itu tolong menolong? Tolong menolong adalah kegiatan yang dilakukan Beberapa orang atau beberapa individu Untuk membantu sesama individu lainnya Dengan begitu Kemanusiaan akan menjadi lebih harmonis Dan kita akan bisa hidup sesama Dan Karena kita adalah makhluk sosial Yang tidak bisa hidup sendirian Maka dari itulah Kita membutuhkan yang namanya tolong menolong Antar manusia Antar teknologi Atau apapun itu Tolong menolong sangatlah penting dalam kehidupan Dan kita tidak bisa lepas dari bagian itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apa yang sudah dilakukan para pelajar tersebut? Ya betul Mereka sedang mengajari satu sama lain Atau belajar Belajar adalah proses Memperoleh pengetahuan Keterampilan atau pemahaman Melalui pengalaman Pendidikan atau instruksi � Wukum Tidak Ini Laos Udah derasa nih Paham materinya nih Wah kereiiin Makasih ya Caya Kalau udah mula lalatini Apa Kayak menjelasin nih Impreni itu apa Atau materi-materi yang lain Sama-sama Tuh Tuh Nah, ini rencananya sih, mau kasih ke ini yang ketamu, karena sebagian yang saya terima kasih. Ya, aku lah, mungkin daripada gak kasih apa-apa, cuma ucapan-bahan, gak sih? Jadi, aku juga berurangnya gak enakkan, gak? Jadi, aku kasih ini ketamu lah. Makasih ya, rama-rama. Jadi, saling tahu menolong itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena dapat memberikan banyak manfaat, misalkan seperti mendapatkan pahala, Menjadi berguna untuk orang lain, dan memakai manfaat lainnya. Selain itu, ucapan terima kasih bagi saya sendiri melupakan suatu kebahagiaan karena dapat berguna untuk orang lain. Rasa ikhlas harus kita ketatakan pada diri kita sendiri, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita saling membantu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Video ini ditujukan untuk matful JDU, dan kami harap kalian bisa mengambil khidmat dari apa yang ada di video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Goodbye. Bye.